Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di pertemuan terakhir atas kuliah etika profesi tentang kode etik profesi. Kita akan membahas beberapa kode etik profesi di masing-masing instansi. Di antaranya di Koperasi Sari'ah, kemudian Perbankan Sari'ah, kemudian ada Perkadean Sari'ah, kemudian kode etik profesi pengusaha Sari'ah yang harapannya nanti barangkali teman-teman ketika bekerja di salah satu lembaga tersebut sudah tahu acuannya bagaimana secara umum dan dapat menjaga kode etik tanpa harus diingatkan oleh HRD-nya atau pimpinannya karena sudah diajarkan di saat kuliah. Untuk secara teorinya, kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana seseorang sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesinya. Kode etik profesi ini juga dapat diartikan sebagai pola aturan tata-tata tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Fungsi dari kode etik sendiri ada tiga, yang pertama mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi kemudian yang kedua sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang tersangkutan kemudian yang ketiga memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kemudian untuk kode etik profesi di kooperasi sariah ini secara umum terutama untuk pejabat pengawas ya yang pertama wajib bersikap jujur, tegas, memiliki rasa tanggung jawab, objektif, independen, dan selalu konsisten dalam menyuarakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan. Yang kedua memiliki kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi serta organisasi dalam melaksanakan tugas. kemudian yang ketiga bisa mengendalikan diri dan berperilaku sopan serta saling percaya untuk mewujudkan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang keempat melaksanakan tugas dengan cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan perteman yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kelima menunjukkan sikap mandiri dan wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Yang keenam, selalu berhati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang didapatkan dalam pemeriksaan. Kemudian yang ketujuh, tidak mau menerima segala pemberian dari pihak terkait berupa uang, barang, maupun jasa. Kemudian untuk kode etik profesi perbankan syariah, ini saya kutip di PSI. Kode etik di PSI merupakan pedoman berperilaku kerja dan kerjasama dengan pihak di dalam, dan atau luar perusahaan yang dijabarkan dari nilai-nilai dasar kesyariahan dan tata kelola yang baik untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Kode etik berisi aturan normatif yang berlaku di perusahaan yang akan dijadikan pedoman pada penyusunan kebijakan, prosedur, dan praktek-praktek manajemen yang ada di perusahaan. Hal-hal yang diatur dalam kode etik PSI, yang pertama, penturan kepentingan. Ini biasanya banyak sekali, conflict of interest. Misalkan kejadiannya paling mudah, saudara titipan, saat rekrutmen, kemudian saat survei lokasi, kalau nasabahnya mau ngambil kredit, diharapkan agar bisa diloloskan, di ACC, kemudian ketika membuat produk, bisa jadi ada hal-hal yang kurang prinsip syariahnya, banyak sekali benturan kepentingannya, kemudian larangan gratifikasi, ini juga salah satunya tadi, menerima dalam bentuk apapun dari nasabah. Kemudian yang ketiga, kerahasiaan, ini harus betul-betul dijaga, kerahasiaan data nasabah. Seringkali data nasabah ini biasanya juga dijual di pasar gelap, ini biasanya untuk para marketing agar bisa mendeteksi calon-calon nasabah di perbankan lain. Biasanya kan sering beberapa kali di telpon, sudah tahu nama kita, sudah tahu alamat kita, nomor kita, tapi ketika ditanya dapat nomor dari mana, dari kantor lah, inilah yang artinya ada bocoran kerahasiaan data di situ. Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, mudah sekali data kita tersebar di internet. maupun sosial media. Kemudian penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan jabatan, misalkan ada salah satu debitur yang ingin mengambil kredit pinjaman senilai 1M, tapi jaminannya tidak sampai senilai itu, maka bisa jadi syarat administrasinya dipoles, nilai pasarnya dinaikkan, nilai pasar asetnya, kemudian laporan keuangannya juga dipoles, diperbagus, perputaran keuangannya seolah-olah miliaran, padahal hanya sekedar ratusan, atau puluhan, kemudian laporan auditnya juga diperbagus, agar dapat ACC untuk pinjaman yang lebih besar. Kemudian perilaku insiders, kemudian integritas dan akurasi data bank, dan integritas sistem perbankan. Secara umum sudah saya jelaskan contoh-contoh yang sebelumnya. Kemudian untuk kode etik di pegatian syariah, kode etik pegatian syariah diatur dalam perdomen standar etika perusahaan, Code of Conduct, sebagaimana keputusan Dewan Komisaris nomor 21 garing cap garing dk.gd garing 12 garing 2017 dan peraturan deteksi nomor 40 tahun 2017 tentang perdomen standar etika perusahaan tanggal 28 Desember 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan direksi nomor 182 tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019. Yang pertama, seluruh organ dan pegawai perusahaan wajib patuh terhadap standar etika perusahaan serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, perusahaan menjamin dan memastikan bahwa setiap kejalan operasional perusahaan serta hubungan perusahaan dengan karyawan dan masyarakat tidak akan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang ketiga, perusahaan berkomitmen tinggi untuk menciptakan keselamatan kerja dan lingkungan kerja yang sehat bagi karyawan dan masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungan kerja perusahaan. Yang keempat, perusahaan senantiasa memberikan kesempatan kerja yang adil bagi masyarakat dan menolak praktek diskriminasi manusia dalam bentuk suku, rak agama, ras, dan antar golongan. Perusahaan menerapkan prinsip perlakuan yang adil bagi insan pegadaian dalam pekerja dan pengembangan diri berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Yang kelima, perusahaan berkomitmen bahwa setiap kegiatan perusahaan bebas dari konflik kepentingan dengan kegiatan individu insan pegadaian. Yang keenam, perusahaan berkomitmen untuk tidak memberikan atau menjanjikan baik langsung maupun tidak langsung, hadiah atau swap kepada para pihak yang berhubungan dengan perusahaan di mana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau mengerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kemudian yang ketujuh, perusahaan menghormati aspirasi dan pandangan politik insan pegadaian dan menjamin pelaksanaan hak tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, yang terakhir, kode etik profesi pengusaha syariah tertuju. Yang pertama tentu harus tauhid. Jadi apapun yang kita lakukan lakukan dalam berbisnis tujuannya untuk agama, untuk kejayaan Islam, kemudian untuk mensyarkan ekonomi syariah, kemudian yang kedua adanya keadilan dalam melakukan transaksi bisnis, keadilan dapat dapat dalam berbagai bentuk ya, keadilan menggaji karyawan, keadilan memberikan memberikan bonus ke pelanggan, keadilan dalam keadilan dalam membayar membayar dihutang, membayar hutang ke supplier, dan lain-lain. Kemudian tidak melakukan monopoli, ini yang tentu tidak boleh dilakukan oleh pengusaha syariah, ini ada bukunya juga, silakan jika mau beli di internet banyak, ada yang jualan buku ini, kemudian yang keempat tanggung jawab, tentunya ketika kita menjadi pengusaha, kita harus tanggung jawab setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh karyawan kita, jangan sampai kita lepas tanggung jawab, bahkan ketika melakukan kesalahan, akhirnya kita menyalahkan, terlalu menyalahkan karyawan kita. Kemudian yang kelima, tentu harus jujur, melakukan, menjual produk tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurangi apapun yang perlu disampaikan, cukup disampaikan, apa adanya, mungkin hanya permainan kata, kemudian produk yang dijual halal, tentunya pengusaha sariah harus menjual produk yang sudah bersertifikasi halal, jika tidak halal, maka tetap dipertanyakan pahitannya. Kemudian tidak melakukan praktek mal bisnis, mal bisnis dalam debat berbagai macam, misalkan tidak sesuai dengan kesepakatan, jual-beli, kemudian mal bisnis ketika ada ketika ada apa ya, misalkan mal bisnis itu ketika ada supplier kita yang yang ingin menagi ya, tentu kita harus bayar sesuai dengan ketentuan, jangan dimundur-mundur, kemudian laporan keuangan juga tidak perlu dipoles, harus real, jujur, tidak perlu diubah dalam bentuk skala hal dengan tujuan apapun dan banyak contoh yang lain. Alhamdulillah sudah selesai, jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di volume komentar akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati